Tanggal 15 Agustus kemarin, tanpa antrian panjang di kantor lembaga bantuan keimigrasian di beberapa kota di Amerika. Sebagian warga bahkan rela menginap sejak malam sebelumnya. Namun antusiasme tetap menghiasi wajah mereka. Mereka adalah para imigran gelap yang ingin mendapat surat izin tinggal di Amerika secara sah. Program ini disebut The World Action for Childhood Arrivals atau DACA. Berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Obama bulan Juni lalu. Kebijakan Presiden Obama ini disambut warga Indonesia yang selama ini tinggal ilegal di Amerika. Termasuk mahasiswi yang tidak mau disebut identitasnya ini. Cara kerjaannya juga harus pintar-pintar yang dimana gitu ya. Ya susah gitu jadinya. Tapi ya sayang gak. I didn't give up. Program ini hanya berlaku bagi imigran yang memenuhi syarat berikut. Belum berusia 31, tiba di Amerika sebelum usia 16 tahun, tidak pernah tersangkut perkara pidana, dan masih menempuh pendidikan, lulus SMA, atau menjadi anggota militer, serta memiliki kartu identitas. Presiden Obama mengeluarkan eksekutif order karena menganggap bahwa para imigran muda ini tidak bersalah. Mereka berada di Amerika karena ajakan orang tua mereka. Untuk itu mereka dianggap berhak untuk bisa hidup tenang, menempuh pendidikan, dan bekerja tanpa harus dihantui rasa kekhawatiran untuk dideportasi. Kepala staf kekonsuleran perbakilan KBR di Washington menyambut baik keputusan itu, namun juga menyatakan waspada. Dan kami tidak mau satu saat nanti DAKA ini akan berakhir seperti N-SIRS. N-SIRS dulu itu orang berlomba-lomba, saking senangnya diimpikan untuk dilegalize statusnya, kemudian mereka mendaftarkan diri, tapi kemudian justru mereka yang mendaftarkan diri itu yang pertama-tama justru ditangkepin. Sebagai langkah untuk mencegah berbagai kemungkinan, pihak KBRI menyarankan agar para imigran asal Indonesia menggunakan bantuan pengacara. Dari Washington, demikian laporan tim VOE.